Intro Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali ya Bang Enang Dan selamat beribadah di Minggu Pentecoste yang kedua Mari bapak saudara-saudara Kita atur waktu dan pekerjaan kita Bagi saudara-saudara Bang Enang yang di kota yang sudah ada gereja yang ibadah pagi, siang, sore, dan malam Tetaplah senantiasa beribadah mensyukuri kasih Tuhan di Minggu Pentecoste yang kedua ini Minggu peringatan hari turunnya roh kudus Roh penghibur yang dijanjikan oleh Allah Bapak di dalam Kristus Yesus untuk menyertai setiap langkah kehidupan kita Ama namina namina hinaholongan didia pehumaringanan marhuria marminggu sadarion Tang yang nami tuh hatta na marmahanihamu saluhutna Aka nasoboy marminggu Tonton matuh hatta namang konggung daging ngang todimuna Ama namina namina matuhan ngsuda kogo Tuh hatta na marorat tamu saluhutna Ama anginang di Minggu Pentecoste na padua honon Tata ngihom mah hatta ni tuh hatta Ima opat Musa 20 bitu Ayat 10 lalu saat itu 22 Dungi roh musya hatta ni jahobatu si Musa Ngarahon mabahedongamu si Joshua Anak ni sinun Sahalak naung maruliton ditubagasan rohana Jala apehon mahtangamu tu ibanam Dungi pajongjong maibana diadopan ni Malim e leazar dohot diadopan ni saddok huriai Jala lehon pareta tuadopan ni matan nasidaing Ikon lehonomuhu siang sahalam tu ibanam Asa saddok huria ni halak Israel tu mangihon ibanam Dungi ikon jongjong ibanam diadopan ni malim e leazar Asa ibanam manukun jahobat taringok tu ibanam Marhiti hiti uhum ni urim Diyadopan ni jahobang Ikon marburu tuhatana nasida ruar dohot masuk Ibanam taheiro disudih halak Israel Rab dohot saddok huriai Dungi dibahit simu sama songon natinonahon ni jahobat tu ibanam Diarahon masih Joshua Jala dipajong jong ibanam diadopan ni malim e leazar dohot Diyadopan ni saddok huriai Laos dia pehon matangan natu ibanam jala ditonai ibanam Hobartu na pinabuani jahoba merhiti siyan sibusa Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara di minggu Pentecoste yang kedua ini Kita diperlihatkan salah satu kuasa roh Tuhan dalam kehidupan Setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus Amang enang hobartu topik ni minggutan Ima dipenuhi roh Allah untuk memimpin Ya Yosua bin Nun dipimpin oleh roh dan menjadi pemimpin Amang enang ya Mengganti Musa dalam menuntun, membimbing, memimpin bangsa Israel Masuk ke tanah perjanjian Kita tahu bahwa Musa tidak diberi izin oleh Allah untuk memasuki tanah perjanjian Dan dia digantikan oleh Yosua bin Nun Amang enang Di ayat sepulalu nunggata kasta begitajahadidok disisahalak naung marulitorditubagasan rohanak Jaladi Epistil 2 Korin 5 ayat 1-5 Totong diodolhon taringut tu huwasoni todiporbadia diaka naporsyadi Kristus Jisus Tuhan Amang enang 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 holongan Dung digohitoddi nidebata Si Joshua bin Nun Ibanama dipilit Bakit Gabi Menguluhon Menggonggom Memimpin Bangsa Israel Dan bangsa Israel Harus melakukan Apa yang diperintahkan oleh Yosua Sesuai dengan petunjuk firman Tuhan Aman amin ahinah holongan Dibagasan Jesus Kristus Menjadi seorang pemimpin tentu tidaklah mudah Akan banyak tantangan Godaan Persoalan Pergumulan Dan terlebih tanggung jawab Yang diemban oleh pemimpin itu sendiri Seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga Entah itu Ayah atau Ibu Pasti memiliki tanggung jawab Yang luar biasa Dalam memimpin Mengerajai Seluruh Pangisini Bagas Bapak Ibu Sebagai Seorang pemimpin di tengah-tengah Perusahaan Pekerjaan Tentu punya tanggung jawab Dan tugas Yang luar biasa Yang harus Ditemban Dipikul Dan Ditanggung jawab Seorang Hamba Tuhan Tentu Mempunyai tanggung jawab penuh Dalam melaksanakan Pelayanan Di tengah-tengah Gerija Yang dipimpinnya Yang jelas Amang Enang Menjadi seorang Panggonggom Pemimpin Bukanlah Pekerjaan Yang mudah Bukanlah Pekerjaan Yang gampang Akadongan Nahinaholongan Dibagasan Jesus Kristus Kita semua Adalah pemimpin Sudeduh Kita panggonggom Dan kita adalah Pemimpin Bagi diri kita sendiri Hombartu Hosa diri Do Sungudia Ngulum Dirim Bahen Nambu Nanti Amang Enang Dibahini Diminggu Pentakos Tenapaduah Honon Amang Enang Hulahi Hamim Amadok Asa Songon Natar Surat Dibahatan Di Dewata Di Pentakos Tenapaduah Si Joshua Naung Digohi Tod Di Iban Songoni Manang Hidah Di Pardelenan Ninggulut Senada Dengan Pentakos Yang pertama Yang menekankan Kuasa Roh Tuhan Dalam Kehidupan Kita Maka Kiranya Kita senantiasa Memohon Belas Kasihan Tuhan Agar Roh Tuhan Berdiam Dalam Hati Pikiran Kita Sehingga Hati Dan Pikiran Bisa Berjalan Seiringan Yang Untuk Melihat Mana yang Dikehendaki Tuhan Dalam Kehidupan Kita Secara Khusus Dalam Memimpin Diri Sendiri Keluarga Komunitas Masyarakat Dan Gereja Dikehendaki 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 Jala Halak Israel Huriai Ninna Nakining Ikum Bangulahun Khobart Natino Nahun Dimana Sesuai Dengan Firman Tuhan Dibahini Di Minggu Pentakos Tidak Dihun Tentang Ikum Marlas Niroh Kita Jala Memuji Muji Dikehendaki Berilah Dirimu Dipimpin Oleh Roh Tuhan Itu Sendiri Asasaut Nani Ulani Tangammu Asag Gabi Nani Ulam Sinurnapin Hamu Jala Totong Ditangihot Tuhani Tangyangmu Nang Ele Aka Jolmah Nadi Guhitod Dini Demata Boto On Nama Manguluhun Nguluna Boto On Nama Manguluhun Keluargana Boto On Nama Mangarajai Pangisini Bagasna Hobart Tuhan Tani Lewat Amang Nang Kalau Roh Tuhan Tidak Berdiam Dalam hati Pikiran kita Membimbing Menolong Kita Mengajari Kita Maka Siasialah Segala Pekerjaan Kita Maka Kita Juga Akan Jaduh Kedalam Banyak Tantangan Dan Cobaan Maka Tetaplah Bersemangat Amang Nang Dengan Tuntunan Roh Tuhan Biarlah Engkau Mampu Memimpin Semua Anggotamu Semua Keluargamu Semua Kolegamu Semua Karyawanmu Dan Jadilah Engkau Menjadi Pemimpin Yang Marsahala Yang Berkarisma Bukan Karena Ketampanan Kemolehkan Kepintaran Bukan Karena Pekerjaan Bukan Karena Titel Pendidikan Dan Lain Sebagainya Tetapi Karena Firman Tuhan Karena Roh Tuhan Berdiam Dalam Hati Dalam Pikiranmu Dalam Hidupmu Biarlah Tuhan Yang Senantiasa Menyertai Kita Membimbing Kita Agar Kita Mampu Menjalani Kehidupan Kita Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Selamat Memuji Tuhan Amin Diperbadiai Dewatasi Pardame Maha Mugabis Sundingkan Jaladira Mautimar Rokhan Ampikira Buda Yesohas Surahan Sa'rodi Haroroni Tuhan Teh Jesus Kristus Sibel Amin